Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali ya Pembahasan kita tentang Husnudun kepada Allah SWT Apa sih pentingnya kita berhusnudun kepada Allah SWT itu? Ini kan pertanyaannya ya Sebenarnya tema Pertama Bahwa termasuk tanda Ada kebaikan pada seorang hamba itu adalah Husnudun Orang yang baik itu tidak melihat terhadap sesuatu Kecuali yang dilihat adalah sisi baiknya Atau sisi yang positifnya Kalau bahasa mudahnya itu adalah Orang yang husnudun itu adalah Tidak ada ruginya gitu loh Walaupun dia husnudun itu salah Walaupun husnudun itu salah Tidak ada ruginya Tidak akan rugi orang yang husnudun itu Ini kita teringat sebuah kisah Dan ini kisah populer ya Itu ada seorang perampok Dia pengen perampok Ke suatu rumah Yang masya Allah penghuni rumah ini Semuanya berjiwa husnudun dengan orang lain Sampai-sampai pas datang Yang ngetok pintu Ketika dibuka langsung disambut Dikiranya apa? Mujahid Dikiranya itu Ya para pejuang-pejuang lillah Yang membela agama Allah Langsung dipersilahkan Dijam Disuguhkan macam-macam Untuk orang itu Ya orang ini terheran-heran kan Loh ini orang Padahal dari penampilan aja sudah ketahuan Kalau dia itu perampok gitu Tapi kok masih itu Sangka baik dengannya Ngobrol Terus kemudian Dia juga mengenalkan anaknya yang Memang anaknya itu lumpuh Lumpuh Akhirnya gak jadi nih perampok Mau ngerampok gak jadi Karena sudah dibaiki Sama penghuni rumah Sudah disambut baik Sudah dijamu dan sebagainya Balik Sudah Datang lagi Pengen ngerampok lagi Ah sekarang mah harus bisa nih Masa saya Hanya gara-gara dibaiki Saya gagal untuk Ngerampok gitu Datang lagi Sambut lagi Ternyata Yang nyambut ini Anaknya yang lumpuh itu Kaget kan Loh Terperampok itu Perasaan bulan kemarin Saya lihat dia lumpuh Kok sekarang bisa jalan gitu kan Ngobrol-ngobrol kenapa ini Anak Sampian kok bisa jalan sekarang Tersembuh dari lumpuhnya Iya Saya itu Masya Allah Berkat antumnya Wudunya antum itu Saya pakai buat Nusap ke kakinya Dan Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan Sampai segitunya Nah inilah Sudur pada Allah Dengan hamba-hamba Allah Gak ada ruginya Padahal dia Perampok Tapi berkat dia Berperasaan baik Dan perampok itu Allah kasih kesembuhan Terhadap Kelumpuhan anaknya Akhirnya saat itu juga Perampok Yang semula Semula dia Hanya berbuat jahat Mengambil hak orang Jauh dari Allah Seketika itu Tersungkur Keputu pada Allah Sujud langsung Jadi orang baik Ini loh Jadi Orang berperasaan baik itu Tidak ada Tidak ada ruginya Ya Ya